Intro Wala, welcome to vloggers, my gengs Selamat menjalani hari yang cetar ini ya Alright, sekarang kita cus lihat kelucuan yang syopar-dopar dijamin bikin kalian ngakak Cus, eh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ampun Ayo, silahkan duduk-duduk Astaghfirullah wajib, Masya Allah cantiknya Hal yang paling membahagiakan di dalam hidup Di saat didampingkan dengan wanita yang cantik dan soleha seperti ini Amin Ya ampun Kebetulan aku hari ini masak banyak Jadi insya Allah diterima ya mas Alhamdulillah, ini buat saya Iya mas Sudah cantik, hatinya baik, murah hati Allah wakbar, ya ampun Oh gitu ya Deddy Kamu juga ngapain sih kesini, mau tebar-tebar pesona Mbak Mika Insya Allah saya sebagai janda bisa menundukkan pandangan Mbak Mika Saya izin dulu mas Ya Mbak Mika, Assalamualaikum Mbak Cinta terima kasih ya Ya ampun, ya ampun Ya ampun, kayaknya tenang adem di hati Kalau orang hanya cantik dari segi paras dan tampilan bisa luntur seiring bertambahnya usia dia Tapi kalau pembentukan akhlakul karimah yang baik maka itu akan dibawa sampai kita menutup mata Ya ampun, ya ampun Aku juga pengen banget punya pendamping soleh seperti itu Ya ampun Mami Aku boleh gak minta sesuatu permintaan sama kamu? Apa? Aku boleh gak nikah lagi sama Mbak Cinta? Mami izinin Ya Mami izinin Mami izinin Ya Mami izinin Masya Allah surga loh Mami Mami izinin kalau Mami dimadu Ya Mami izinin Tapi dengan satu syarat Apa syaratnya Mami? Sebutin aja, ayo cepet-cepet Sebelum Mami izinin Daddy Iya Mami racunin Daddy dulu Boleh madu Tapi kita diracun Ya mati Game omaya Nyilampet Eh, Daddy Dicariin pantesan di kolong meja gak ada Di lemari gak ada disini Lagi nyariin di kolong meja Emang anak tuyul ada di kolong meja Daddy Maan Mami Ini Mami kan liat nih Ya kan? Ada les renang Murah tau Taduh Kamu mau les berenang? Ini nih Istri yang selalu tidak pernah menggunakan logika Hanya bermain dengan perasaan Taduh Ya ampun Daddy Masa les renang doang gak boleh Boleh Tapi alasannya untuk apa kamu mau les renang? Nih, liat nih Liat nih Baju Mami sekarang pada gede-gede nih Udah-udah Aduh Liat nih Badan Mami udah gede Jadi Mami pengen les renang Agar bodinya bisa kembali lagi Serasa kayak gadis dulu Waktu Daddy Macarin Mami gitu? Iya Kan dulu kelepak-kelepak Gara-gara bodi Mami John Kennedy pernah berkata kepada adiknya Epita Peron Tidak pernah ada masa lalu Yang bisa kembali dengan cara apapun Baik secara cerita Aco pun pisik semata Oke Jadi buat cuma kalo kamu berenang pun Kamu tau gak ikan paus? Tau Kenapa emang? Setiap hari berenang Terus? Tetep aja Badannya Jumbo-jumbo aja Gede-gede aja Montok-montok aja Apa ikan paus setiap hari Dia berenang di laut Itu kurus? Enggak kan? Makanya Jangan pake perasaan Tapi pake logika Iya itu kan ikan paus Daddy Kan Mami Mami Tepolik Bentar lagi juga Mami Jadwalnya ke pasar Apa? Mami mau ke pasar? Iya mau ngasih duit Nah Kenapa? Daddy nitip nih Nitip apaan? Nitip buah pisang Tuh Ben Iya dong Karena pisang itu Mengandung protein Yang akan mengantarkan kulit-kulit Daddy Wajah-wajah Daddy Akan kencang Gitu Jadi Mau beli pisang Biar Muka Daddy Biar keliatan kencang Iya dong Tak salah Daddy Loh Kenapa? Makanya Pikir pake logika Ya kan? Nih Bayangin Monyet aja tiap hari makan buah Pisang Tetep kan? Tetep kan Mukanya mirip monyet Gak berubah Udah gak usah Hahaha iya 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 Ya kan? Monyet tiap hari makan pisang Mukanya mirip monyet Ya makanya gak usah Kali ini logika kalah dengan perasaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pertek Eh mas Vicky Tumen-tumenan amat kesini Pertek Saya mau cerita nih Silahkan Soal family of simpsons saya Wah Eh bu RT Eh bu RT Kemana aja mas Ada aja bu Kok mukanya masih gitu-gitu aja ya Gak ada perubahan ya Ya udah ya udah lanjutin Oh iya bu RT Ma tolong bikin ini buat mas Pertek Ya Saya pokoknya kali ini harus cerai sama istri saya Loh Mas Vicky Ini udah yang ke tujuh kali mas Vicky mau cerai sama istrinya Masa mau cerai lagi sih Iya Pertek Sudah gak bisa lagi dipertahankan Saya udah bener-bener muak Udah bener-bener gak kuat menghadapi sosok kelakuan istri saya Mas Vicky sabar dulu Pikirkan matang-matang Nanti nyesel lo gak punya istri lo Iya tapi Pertek Abisnya Dia itu Aduh Kenapa? Aduh kenapa? Pertek Sebaik-baiknya wanita Adalah yang selalu ada di rumah Oh iya Tidak pernah keluyuran-keluyuran Betul Dia selalu pergi ke Mall Selalu pergi ke Resto Selalu pergi ke tempat-tempat karaoke Sebentar 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 Kalau saya boleh tau Istri mas Vicky itu kesana Dia mau ngapain sih sebenernya Ngikutin saya Pertek Dan saya jadi malu sama temen-temen saya Saya ke Resto dia ikut Saya ke Mall dia ikut Bahkan saya karaokean sama klien-klien saya Dia juga ikut Itu namanya istri yang soleha Istri yang setia Istri yang mau ngikutin suaminya Kemana aja dia pergi Itu bagus kayak istri saya Ya kan masalahnya Pertek Saya jadi malu Dikiran ntar istri Itu loh Kemana-mana selalu ada istri Saya malu dong sama temen-temen dan klien saya Yang lebih masalahnya lagi Satu nih Pertek Apa masalahnya? Saya gak bisa gunain cewek Itu dia masalahnya Jadi masalahnya itu bukan di istrinya mas Vicky Tapi kelakuannya mas Vicky yang bermasalah Mas Vicky yang bermasalah Gak boleh kayak begitu Gak boleh ngodain cewek kalau ada istrinya Ah Wih wih Cantik Ingin rasa hati Kedisi Wah Pertek Berarti bukan cewek yang lewat itu yang salah Berarti Pak RT yang ngegodain yang salah Saya percuma Kayak nitip ayam sama musang Curhat sama orang yang salah Udah dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu warga saya loh Eits Tahan bila ketawanya gengs Vloggers akan kembali setelah yang Sabtu ini Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax